Intro Halo teman-teman, salam sehat selalu Masih dengan saya Bung Ropan Dan saya berbicara di Rai Soccer TV Buat teman-teman, saya mengingatkan bagi teman-teman Untuk bisa membantu channel ini Anda bisa subscribe, like ya Karena tanpa bantuan Anda juga Channel Rai Soccer ini tidak akan berkembang Dan jika Anda sudah subscribe Saya berterima kasih banyak Oke, kali ini saya akan membahas tentang Timnas U17 kita yang dipersiapkan Tampil di Piala Dunia U17 Pada 10 November sampai 2 Desember yang akan datang Sebelum ke sana tentunya ada proses-proses Yang harus dilalui oleh tim asuhan Bima Sakti ini Ada persiapan seleksi Kemudian diperbantukan oleh Indra Safri, Sinta Yong Ada Dennis Weiss dari Garuda Select Datang semua menyatu Bahkan terakhir muncul konsultan Dari Jerman, Prang Wormut Untuk bisa membantu Bima Sakti Artinya dia bisa saja Dalam tanda kutip sebagai asisten lah Untuk terus membackup Bima Sakti Sampai pada penyelenggaran piradunya Jadi Prang Wormut ini Akan bersama di tim nasional U17 Sampai 4 bulan ke depan Akan dievaluasi nantinya oleh PSSI, ketua umum Sebelum ada tindak lanjut Untuk apakah dia diperpanjang atau tidak Tapi yang pasti sebelum tim ini menuju ke Jerman Karena harus berlatih pada bulan September Sampai Oktober Tim ini ada di Bali Bima sudah membawa 30 pemain Sebagian besar mereka ini adalah pemain-pemain yang ex Pada kualifikasi Piala Asia Yang tampil pada Oktober tahun lalu Dimana kita kalah di lagang Pamungkas Melawan Malaysia dengan 5 gol saat itu Dan sebagian besar saya lihat ada 70% atau 80% itu Mereka-mereka yang tampil Dikomandoi oleh Kapten Kesebelasan Iqbal Biangge Yang bermain Namun dalam pertandingan kemarin Untuk uji coba Menghadapi Barcelona Juvenil A Kita kalah telat ya Dengan 3-0 Bahkan Kalau memang Barcelona bermain Ngegas betul-betul Kita bisa kalah Di atas 5 gol Jadi saya pikir masih beruntung kita kalah dengan 3 gol Tidak ada perlawanan sama sekali Terus dalam tekanan Pressing yang sangat tinggi dilakukan oleh anak-anak Barcelona Juvenil A ini Sehingga kita sulit bisa berkembang Dan terus dipaksa untuk bertahan Sehingga kita memang wajar untuk Kalah dari Barcelona Juvenil ini Memang sangat disayangkan Memang kalau bisa dilihat Tim ini baru berkumpul Baru bisa menyatu lagi Berbeda tentunya dengan Barcelona Dan mereka ikut dari kompetisi ya Yang sangat rutin Setiap tahun Dan mereka sudah menyatu Nah kalau kita ini kan Setelah bulan Oktober tahun lalu Tidak pernah ada kompetisi Nah itulah Celakanya bagi tim muda kita Karena kompetisi usia dini tidak ada Di saat kita Ketiban durian Untuk menggantikan Peru Sebagai tuan rumah penyelenggara PILU-17 Baru kita mempersiakkan diri Tapi hanya 4 bulan Ini terbilang sangat mepet Dan risikonya seperti ini Ketika melakukan uji coba Dengan tim yang sudah mapan Seperti anak-anak Barcelona Juvenil ini Ya kita dengan Kalah Ya bagaimana kita Dari semua aspek Kalau bisa dilihat Memang kita Kalah lawan mereka Ini tentunya menjadi warning Bagi Bima Sakris Sebagai pelatih Ya walaupun ini pertandingan pertama Masih ada Tata ke depan Karena pada tanggal 5 Nanti kita akan berhadapan Dalam uji coba kedua Menghadapi Kasima Andlers Dari Jepang Ini kan mengisi Waktu untuk Ketika ada tim-tim ini Bertanding dalam Youth Championship 2023 Di Bali Dan kita ikut di sana Difasilitasi oleh PSF Ya pancoran Soccer Field Yang tentunya di sana Ada Pak Gede Widiade Yang ada Dan kita harus berterima kasih Kepada Pak Gede Dan kita sudah bisa bermain 2 kali Nah tentunya belajar Dari pengalaman kalah Dari Barcelona Juvenil ini Kita tidak boleh lagi Untuk mengulangi hal yang sama Menghadapi Kasima Andlers Kalau kita kalah juga dengan 3-0-4-0 Ini akan diragukan tentunya Kita ikut sertaan kita Untuk tampil di piladunya Karena level piladunya berbeda Semua tim yang datang Apalagi wakil-wakil Eropa Itu jauh lebih bagus Bisa 3 kali lebih bagus 4 kali lebih bagus Dibandingkan Barcelona Juvenil A ini Tim Nasional Spanyol Itu kuat Masuk di antara 4 besar Yang di Euro kemarin Pada bulan Mei Sampai bulan Juni Dimana Jerman Menjuara dan Perancis Runner-up Karena kalah Adupinati Dari Jerman Ini dengan level kualitas Mereka yang bagus Waduh Ini bahaya Apalagi posto mereka yang tinggi Kemudian cara bermain bola Visi mereka ya Atau bagaimana mereka bisa Tampil sangat baik Dan itu tergambar dalam Diri anak-anak Barcelona Juvenil Itu baru Barcelona Juvenil Padahal mereka masih punya Tim Barcelona O-17 Yang sangat bagus Tim Barcelona O-17 itu Di dalamnya bahkan ada Pemain-pemain top Yang bersinar bersama Dengan tim nasional Spanyol Mereka tidak ada Di tim Juvenil Karena ini tim Juvenil Di usia 18 Tapi tim ini juga Tidak menyumbangkan pemain Ke tim nasional U-20 Tapi untuk U-17 Dimana mereka akan datang Ke Indonesia Tim nasional Spanyol Itu paling tidak Dari Barcelona U-17 Itu ada 6 pemain Yang ada Ada 2 golgeter mereka 2 striker yang berbahaya Yaitu Lamin Yamal Dan Mark Goye Ini masih muda Ya 16 dan 17 tahun Mereka akan ikut bersama dengan Tim yang ditangani oleh Yuden Guriero Guriero ya Ke Jakarta Untuk bisa bertanding Tadi mereka akan Dikusatkan dimana Apakah bermain di Manahan Atau bermain di Sijalak Harupat Atau di Gelora Bung Tomo Atau di JIS Tapi ini tim yang kuat Karena wakil-wakil Eropa Ada 5 Semua kuat-kuat Jerman juaranya kemarin Perancis Kemudian ada Spanyol Ada Polandia Dan tim yang lost Dari playoff Seperti Inggris 55-nya favorit Belum lagi dari ML Katina Ada 2 yang sangat kuat Bahkan Berhasil dan Argentina Ini Yang harus diantisipasi Berhasil sebagai juara bertahan Di U17 Dan kalau kita bisa melihat Cara mereka bermain Wah Kita jauh Di bawah Mereka yang saya sebut tadi Dan saya kira Bagus juga bagi Ketua Umum Erick Stohir Yang sudah menyiapkan Langkah-langkah ke depan Bahwa Ketika kita ada di Jerman Akan baru dicoba Namun sebelum itu Kita akan bertahan dengan Korea Yang tampil di final U17 di Thailand kemarin Saat mereka bertarung Melawan Jepang di final Dan Korea ini Bagus Tim U17 Jadi wajar Kalau kita bisa Apalagi bermain di Jakarta Jadi Menguji coba dengan Tim Korea Tetap harus Ada improve Ada peningkatan Setelah melihat pertandingan Melawan Barcelona Dan tentunya nanti Akan berhadapan dengan Kasima Antlers Sudah bisa melihat Pemain-pemain mana Yang akan dipakai Poli Bimasakti nantinya Kabar terakhir Kita akan ketemu dengan Jerman juga Dan beruji coba Lebih berbahaya lagi Juara di Euro Jadi Perlu kerja keras Saya pikir oleh Bimasakti Untuk Menukangi Iqbalan kawan-kawan Muhammad Kapiatur Di sana Ada Reno Surkifri Ada Rizky Afrisal Kalau bisa melihat di sini Kemudian ada Hanif Ramadan Ada Hamil Akbar Bagus-bagus ini Kalau bisa Dikatakan Ada Reno Salampe Ada Andrika Fatir Rizar Yang bermain di sana Arkan KK Jadi Semoga tim ini Bisa berkembang dengan baik Itu harapan kita Tapi sekali lagi Kita harus berjuang di sini Bagi Bima dan tim kepelatihan Untuk menghadapi Piradunya Nanti Oke Dengan saya Bung Ropan Berbicara di Rai Shoker Ingat bola itu bulat Giring terus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton